Ribuan kotak suara dan pilik suara sudah diterima KPU Mworojambi. Logistik yang berbahan kardus tersebut akan segera dilakukan penyortiran oleh KPU setempat. Komisi Pemilihan Umum KPU Mworojambi mulai menerima distribusi logistik perlengkapan pemilihan umum 2024. Sebanyak 4.000 kotak suara diterima KPU Mworojambi. Ketua KPU Mworojambi Almutakin mengatakan jumlah yang diterima masih kurang sekitar 2.502 kotak suara. Dari kebutuhan 6.502 kotak suara untuk 1.374 tempat pemungutan suara. Selain kotak suara, KPU juga menerima 5.184 pilik suara dan 124.697 sekel dari KPU Provinsi Jambi. Dalam pendistribusian logistik tersebut, langsung diawasi oleh pihak kepolisian dan bawah selu daerah setempat. Kalau jumlah kotak suara ada 6.502, tapi ini baru satu mobil, ada sisa lagi? Baru 4.000-an ini, nanti sisanya ada satu mobil lagi. Kalau kebutuhan kita berapa jumlah? 6.502 kebutuhan. Kotak suara juga? Ya. Kalau bilik suaranya? Bilik suaranya itu 5.184. Kini logistik yang diterima KPU Moro Jambi tersimpan rapi di gudang yang telah disediakan. Dan logistik pemilu yang diterima tersebut segera dilakukan penyortiran oleh petugas KPU setempat. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.